Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid 20 Cinta Yang Membawa Penderitaan Hudik Siong, kau urusi Ganjuan Ai, Gadis Puteri Paman Gan yang memanggil Muhau Koko dengan manja itu, sedang pemuda baju merah dan Hang Hualauma adalah urusanku Aku memiliki perhitungan pribadi dengan mereka berdua Mukhalifang tampak tidak senang waktu menyebutkan nama Ganjuan Ai, walaupun wajahnya tampak tersenyum manis Senyuman inilah yang menjadi tanda bahwa gadis jelita ini sedang marah Matanya mencorong menatap dua orang yang disebutkan namanya tadi Chiu Hang Kiao Manusia Busuk Dimana-mana mencelakakan orang Suhir Plak, plak, des, aug, iblis Kuntilanak dari mana yang datang-datang menyerangku Ya, memang aku iblis kuntilanak merah yang akan segera merenggut nyawa busukmu Hang Kiao menoleh kepada orang yang menampas pipinya dan sekaligus menggedor dadanya dengan hawa sakti yang hebat itu Betapa terkejutnya ia ketika melihat Lifang yang ia penjara di Tanhajian Hei, kau, bagaimana bisa keluar dari Tanhajian? Apakah kau arwah yang gentayangan? Wajah Hang Kiao Pucat pasti melihat Lifang, pikiran tahil berkecamuk di otaknya Sehingga dalam waktu sejenak ia seperti kehilangan ilmu silatnya Dan menjadi ketakutan seperti anak kecil Anak bodoh Itu bukan Kuntilanak Ia gadis siluman yang bisa lolos dari Tanhajian Ayo sekarang jangan buang waktu lagi Bereskan gadis siluman itu Sekonyong-konyong Hang Hualauma sudah berdiri di samping anaknya Baik anak atau bapak sama busuknya Kenapa tidak maju berdua saja supaya aku tidak usah banyak membuat waktu dan tenaga Gadis bosan hidup perasakan ini Kini Hang Kiao tidak ragu-ragu menyerang Lifang dengan ganasnya HMM, pemuda busuk Kali ini jangan mimpi bisa lolos dari tanganku dengan tenang Lifang menyambut serangan itu dengan kedua tangan terbuka Keru dia bersilat jauh berbeda dengan tiga tahun yang lalu Dari desiran angin kibasan tangannya Dapat dirasakan Lifang kini memiliki singkang mujijat akibat dari daging kodok yang hampir tiga tahun menjadi makanan utamanya Tanpa ia sadari, Lifang telah menghimpun yang kang yang luar biasa kuatnya Begitu kedua tangan Lifang memapak serangan Hang Kiao, pemuda bermoral rendah ini terpental sejauh dua tombak Rasa terkejutnya bukan kepalang Dari rasa penasaran dan malu berubah jadi kemarahan yang meluap-luap Serangannya menjadi ganas dan tidak mengenal malu lagi Hung hawa sinkswofung, bunga merah angin salju mampuslah kau gadis siluman Hiyaaaaat Lifang merobah kedudukan tangannya Gadis ini tidak mau memberi hati kepada pemuda ini Gerakannya yang sudah menyatu dengan ilmu Fobobao Feng Yeu mendesak Hang Kiao begitu hebat Sehingga pemuda ini menjadi kalang kabut Cus, cus, terdengar suara seperti api membakar lapisan es ketika tangan Lifang menghajar pemuda ini dengan hebatnya Pada jurus yang ke-32, Lifang yang ingin menghabisi hidup pemuda busuk ini Mengirimkan serangan yang seperti kilat cepatnya dibarengi dengan hawa telapak tangan dewa yang bukan kepalang hebatnya Serahkan nyawamu seru Lifang des Ah, ayah telooong Tubuhnya terlempas keras ke arah tembok rumah makan Untunglah pada saat yang tepat, Hang Hwa Laomo sudah menyambut tubuhnya Hang Kiao memuntahkan darah segar, dan dadanya menjadi sesak Huaak, Huaak, ayah, gadis itu menjadi lihai sekali Bukan dia yang lihai, tapi kamu yang telah menjadi goblok, plak, plak Tidak ayah lagi, muka Hang Kiao menjadi merah biru Dihajar oleh ayahnya yang marah dan malu itu Tanpa bicara lagi ia berdiri berhadapan dengan Lifang Gadis siluman, engkau sudah melukai anaku, berarti engkau harus mampus di tanganku seru Hung Hwa Laomo Murka Iblis berambut riap riapan dan berkaki satu itu menyerang Lifang dengan tongkat besi hijaunya Serangannya luar biasa ganas dan dasyatnya Kemana tubuh Lifang berkelebat, tongkat itu seperti memiliki metu yang terus mencecar Susul menyusul luar biasa cepat dengan kuatnya Inilah serangan tongkat yang amat berbahaya Hawa beracun yang ditimbulkan oleh tongkat itu membuat Lifang harus berhati-hati Law Foyi Kai Yun, Buddha Tua Menghalau Wan Koma Lifang dengan tenang memainkan Law Foyi Kai Yun untuk menahan serangan tongkat yang bertubih-tubih itu Penaga saktinya bergerak lembut, tetapi menggiriskan, karena getaran gempurannya yang bersifat tajam bagai sembiluh Lifang yang kini memiliki tenaga sinkang tarap yang sangat tinggi itu dengan berani menyambut tongkat itu dengan tangannya Setiap tongkat itu bertemu dengan tangannya, terdengar suarta blum, blum, seperti tongkat masuk ke dalam air Memang Law Foyi Kai Yun itu melunak ketika digempur, namun akan berubah menjadi sangat tajam ketika dipakai untuk menyerang Siu Uut, Jere Es, Jere Es Entah sudah berapa kali tongkat hijau tua bertemu dengan telapak tangan Lifang Semula Hung Hua Lao Mo sangat kegembira ketika telapak tangan yang putih halus itu menyambut tongkatnya Namun setelah ia menunggu, tetap tidak ada reaksi apa-apa Manusia beracun sangat terkejut Ternyata racun maha kuat yang membungkus tongkatnya itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap diri Lifang Apakah yang sesungguhnya terjadi? Hal ini tidak mengherankan Lifang sebenarnya sudah makan racun dari segala racun jahat pada masa itu, yaitu racun kata lumpur hijau Di dalam darah kata lumpur hijau itu terkandung racun yang sangat ditakuti Namun pada saat yang sama, di dalam tubuhnya tertanam antibody terhadap racun jenis itu ketika ia makan daging dan kulit kata-kata itu Oleh sebab itulah, tidak mengherankan apabila racun bunga merah yang berada di seluruh tubuh tongkat itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap diri Lifang Melihat racun tongkatnya tidak berfaedah, iblis tua itu kini mengeluarkan ilmu simpanannya Sekonyong-konyong tubuhnya bergerak sempoyongan, seperti pohon yang liu tertiup angin Seperti ia sudah loyoh dan kehabisan tenaga, namun sesungguhnya ia sedang menggerakkan ilmu dasyat yang disebut Hung Siedai Fe Ishuang Kala jengking merah menyergap elang terbang Sebuah juru silat yang sangat berbahaya karena penuh dengan tipu musliat keji Lifang memang sudah mewarisi ilmu silat yang sangat tinggi dan mujijat, namun ia masih miskin dan hijau soal tipu musliat keji di dunia kangau Begitu ia melihat si iblis tua itu sempoyongan, dengan secepat kilat, ia melancarkan jurus ke-57 dari Lofo Yikayun Namun betapa terkejutnya, ketika hawa maut yang tajam seperti pisau hendak mengena di perut lawan, tiba-tiba lawannya bergerak meliuk seperti kala jengking menyengat Serangannya begitu dasyat dan sangat cepat menyerang ulu hati Lifang Lifang yang tidak menduga akan diserang begitu rupa menjadi tidak siap, tidak ayah lagi dadanya kena pukulan kejih itu Tubuhnya terjengkang dengan keras, dan muntah darah Lifang tanda seru Tiba-tiba dehu melompat menerjang si iblis tua itu ketika ia melayangkan serangan maut untuk mengakhiri hidup Lifang Plak, plak, des Tubuh iblis itu terlempas empat tombak ketika dehu menahan serangannya sambil menggerahkan tenaga saktik Singlongguan Sandongkuan Akibatnya sungguh luar biasa, tubuh datuk sesat itu terlempar seperti pohon tumbang dihantam angin badai Tubuhnya terlempar ke dalam dapur rumah makan, sehingga menimbulkan kerusakan Hunghawala Omo melompat keluar sambil menghapus lelahan darah dari mulutnya Ia menatap dehu dengan tajam Ksinglongguan Sandongkuan Siapakah kau pemuda buntung? Ada hubungan apakah engkau dengan si Kuang Ming, si pendekar Tianshan? Tetapi dehu tidak menjawab pertanyaan Enyahlah dari tempat ini, sebelum habis kesabaranku kata dehu mengancam Hi, 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 pendekar lengan buntung dari Tianshan unjuk kesombongan di hadapanku Mana boleh ku diamkan begitu saja Pohai toat beng laomo tiba-tiba sudah berdiri di samping Hunghawala Omo Dari sikap ini saja dapat diketahui ia rada jerih terhadap dehu sehingga ia tidak langsung menyerang Melainkan menunggu sampai Hunghawala Omo siap Tiba-tiba dehu merasakan lengannya gatal-gatal Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat lengannya sudah berubah warna menjadi hitam kemerah-merahan Melihat lengan dehu berwarna seperti itu, Lifong segera sadar Dehu terkena racun jahat bunga merah Hu Dako, katanya lirih, engkau terkena racun manusia jahat itu Ada perasaan bahagia berlari-lari memasuki hatinya ketika ia mendengar Lifong memanggil Hu Dako Ia menatap Lifong sambil tersenyum Mari kita lawan manusia-manusia busuk itu Walaupun aku terkena racun, tetapi aku masih bisa bertahan Kita satukan ilmu kita, aku akan menyerang dengan Xinglong Buan Sandong Kuan Dan kau menyerang dengan Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan Lifong tersenyum Ia masih ingat perkataan kakeknya Fong Zhe, Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan Diciptakan untuk menjadi mempelai Xinglong Buan Sandong Kuan Keduanya tidak boleh saling berbenturan, namun harus dipersatukan Tanda petik Mengingat itu wajahnya menjadi merah jengah Fong, mengapa wajahmu merah padam, sakitkah? Dadamu sebenarnya Dehu hampir memanggilnya Fong Mei Mei namun lidahnya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan Hudako, aku tidak apa-apa, mari kita gabungkan kedua ilmu itu Lifong mulai memainkan ilmunya, sepasang tangan dan kakinya bergerak seperti menari-nari di angkasa Seperti tangan pematung yang sedang mengukir patung Gerakannya sangat indah dan menimbulkan hawa getaran yang luar biasa dasyatnya Sedangkan Dehu berada di tempat sebaliknya Ia seperti naga mendekam dengan tangan kanan menekuk sejajar dengan tubuhnya Sedangkan kaki kirinya menjulur ke belakang untuk mengimbangi kaki kanan yang ditekuk dekat dengan lengannya Gerakannya seperti naga yang lejit-lejit Ketika kedua ilmu bergerak bersama-sama, kedua sifat ilmu ini menjadi sangat harmoni Dan kedua hawa sakti seperti menyatu menjadi hawa algenit dan bumi digabung menjadi satu Bukan main dasyatnya Ketika kedua orang datuk itu melihat gerakan kedua pendekar muda itu, mulut mereka berbisik-bisik Ah! Ksinglongguan sandongkuan bergerak bersama-sama ilmu, ilmu, ah itu, itu Fofendahe ciptaan Wang Mingmien, si guci sakti Mana bisa ini terjadi lagi setelah ratusan tahun ilmu itu tidak pernah bergabung Melihat kedua datuk itu hanya bingung, Chiu Hang Kiao dan Ksue Jiakiong memendahului menyerang Melihat murid dan anaknya sudah mulai menyerang, kedua datuk itu juga bergerak menyerang dengan senjata masing-masing Dehu dan Lifong diserang dari empat jurusan Semuanya adalah jurus maut yang Jie mengena akan membawa kematian yang mengerikan Lifong membungkus keempat orang itu dari atas, sedangkan Dehu menggempur dari bawah Kedua ilmu mujijat itu merupakan ilmu silat yang sulit dicari tandingnya pada masa itu Mana bisa kedua pemuda busuk itu bertahan dari hawa sakti yang terpancar tubuh kedua pendekar muda itu Sebelum serangan mereka mengenahi sasarannya, tubuh mereka sudah terlempar jauh-jauh dari arena Sedangkan kedua datuk sesat itu harus menggunakan seantro tenaga saktinya untuk mengirimkan serangan keji kepada dua orang itu Namun mereka seperti menghadapi dinding hawa sakti yang tidak kelihatan Dan kedua ilmu itu menyerang mereka begitu dasyat sehingga kaki tunggal dari hunghua laomo hancur Sedangkan kedua lengan pohae laomo hancur luluh tidak kuat menghadapi daya serang kedua ilmu itu Kedua datuk sesat itu jatuh ke tanah hampir bersamaan Meta mereka mendelik penuh dengan dendam dan kebencian Hawa kematian menyelubungi kedua wajah datuk itu Kami sudah kalah, mau bunuh, silahkan bunuh Jikalau kalian tidak membunuh kami hari ini, tiga tahun lagi kami akan muncul luluh untuk menjadi iblis bagi hidup kalian Ha, 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 ayo bunuh, ha, ha Kedua datuk itu tertawa-tawa seperti iblis Tiba-tiba Aksweja Kiongmo berteriak dengan suara keras Berhenti, selangkah saja kalian maju, maka akan kubunuh gadis ini Ternyata ia telah menotok Juwan Ai tidak berdaya Ia mencengkram upun-upun Juwan Ai dengan tangannya Sekali cengkram, maka akan tercerai berailah isi kepala Juwan Ai Juwan Ai yang lagi terlolong-lolong melihat keindahan gabungan ilmu silat dehu dan liflong Sehingga ia tidak sadar kedua pemuda bergajul itu menyerangnya dari belakang Dhu dan lifong menjadi tidak berdaya ketika kedua datuk itu pergi membawa Juwan Ai yang tertawan oleh Ksweja Kiongmo Juwan Ai menatap Dhu dan lifong silih berganti, seolah ia ingin mengucapkan sesuatu Jikalau engkau mencelakainya, aku bersumpah akan Mencari kemanapun kalian berada, dan ku hancur leburkan isi perutmu Kata dehu geram atas kelicikan Ksweja Kiongmo dan Chiu Hang Kiao Hi, hi, asal engkau menurut, mempelai mu akan selamat Hi, hi, sudah dapat bida dari merah, masih meninginkan bida dari kuning, selamat tinggal Dhu merasa sangat malu mendengar romongan beracun itu Huda ko kenapa tidak segera menolong mempelai mu? Kata lifong, tiba-tiba, setelah mereka pergi Fong, ah! Plak dehu menampar mulutnya sendiri ketika ia tidak sanggup memanggil Fong Mei Mei Eh, eh, kenapa marah-marah sama diri sendiri, karena kekasih dibawa lari orang? Kata lifong sambil tersenyum manis sekali Melihat ini, dehu menjadi nekat Biar apapun yang terjadi akanku hadapi nanti, katanya dalam hati Fong Mei Mei, katanya lirih Lifong terkejut setengah mati ketika dehu memanggilnya Dinda Fong Tubuhnya menjadi gemetar, tangannya terasa dingin, dan wajah berubah sebentar merah sebentar putih pucat Dia diam dan tidak berani menatap wajah dehu Ia merasa berdebar-debar tidak karuan, sehingga timbul perasaan jengah yang sulit diaptasinya Tiba-tiba ia melesat pergi meninggalkan dehu Sayup-sayup dehu mendengar seduh sedang ketika lifong melesat pergi terburu-buru sehingga meninggalkan buntalannya di dekat dehu tersungkur Fong Mei Mei, berhenti dulu, maafkanlah kelancanganku tadi Fong Mei dehu berusaha mengejar, namun ia tidak berdaya karena racun yang ada di lengan sudah menjalar cepat Kepalanya menjadi pening Seperti orang jila, ia menyambar buntalan lifong dan berlari-lari cepat sekali menuju ke arah selatan Fong Mei Mei maafkanlah aku, aku tidak tahu diri, pemuda cacat, buntung seperti aku ini, bagaimana layak mencintai gadis cantik jelita seperti dirimu Oh, Fong Mei, maafkanlah aku, ia berlari terus seperti orang gila Wajahnya menjadi merah kehitam-hitaman akibat racun bunga merah itu